Halo selamat bersumpah kembali Bersama saya Imosinamo Saya disini untuk melanjutkan video Sebelumnya Minggu lalu kita sudah belajar mencicil Bagaimana teman-teman sudah bisa dihapal mencicil Jadi Kalau kita sudah minggu lalu sudah belajar mencicil Hari ini kita akan membahas Tuts-tuts yang putih dulu kita tuntaskan Sekarang nanti kita masuk ke tulisan hitam Kita tuntaskan dulu Tuts-tuts yang putih ini Jadi Bagaimana tangan ada Murutan tangan ada di Kawan-kawannya ESG Di Ketika sudah semua Tuts-tuts putih ini Kita Selesaikan maka Tuts-tutsnya juga gampang Tuts-tutsnya gak gampang Sebenarnya Saya Sudah cukup terlalu lama Sudah gak memberikan pelajaran lagi Sudah hampir 3 tahun Tapi Banyak yang Mementari Berlangsung mencicil saya Melayang saya Mau buatlah dulu konten Belajar piano Ya Baiklah Pikiran saya juga Kalau gitu Saya buat aja lah Supaya Biar teman-teman Semua bisa Menikmati Konten saya ini Jadi Hari ini kita belajar Kunci Minggu lalu kan Minggu C Sekarang Kunci Sampung C Yaitu D Nah Sebelum kita masuk Kunci D Saya mau Menjelaskan Bagaimana Cara Mengambil Nada Kromatis Di dalam Sebuah Tanggal Nada Dua tahun yang lalu Saya Mengajarkan ini Kepada Saya juga Termasuk Aktif Pelayanan Saya Mengajarkan ini Kepada Adik-adik Di gereja Teman-teman Yang Pertanya Bagaimana Caranya Mengambil Kromatis Kenapa Bisa Satu Chris Itu G Kenapa Tidak Abang Jadi Ada Teorinya Nah Hari ini Saya akan Menjelaskan Memang Dari segi Pembelajaran Itu Saya Juga Baca Bukunya Memang Itu Suatu Ketapan Kenapa Satu Chris Itu G Itu Suatu Ketapan Dan Memang Dari Musisi Musisi Yang Terdahulu Yang Sudah Merangkai Semua Disisi Jadi Ini Bisa Kita Teruskan Nah Hari ini Bagaimana Caranya Satu Kromatis Sama Satu Chris Oke C Itu Adalah Nada Nitral Dan G Itu Merupakan G Satu Chris Jadi Chris Itu Adalah Nada Yang Dinaikkan Setengah Dari Nada Ke Tujuh Nah Jadi Kan Kalau Kalo Punci C Nada Tujuh Nya Nya Tujuh Nya Nya B Nada Tujuh Nya Di B Kalau Satu Chris Dia Kalau Nada G Satu Chris Itu Kan Nada Tujuh Nya Setengah Seperti Tujuh 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 itu dia ada kris jadi nada ketujuhnya itu jini akan setengah jadi pertama langkahnya itu kita buat dulu tangga nada G G, A, B, C, D E, F, G jangan mengini naikkan nada tujuhnya ini setengah kita buat dulu tangga nada G, A, B C, D E, F, G nah setelah itu dari nada yang kita sudah bentuk ini nada ketujuhnya kita lihat nada ketujuhnya kita naikkan setengah dengan kita kasih lambang pagar itulah namanya kris dan begitu juga nada-nada selanjutnya kita buat dulu tangga nadanya misalnya kita mau ambil tangga nada dua kris kita ambil dari nada G itu nada kelimanya apa G A B C D nada kelimanya apa D berarti lah tangga nada D tadi D E F F G A B C D nah nada ketujuhnya apa C itu kan tangga nada yang sudah kita buat tangga nada C nah seperti itu jadi langkah selanjutnya C itu tadi kita kasih lambang pagar nah jadi dia berubahlah namanya menjadi C seperti itu itu hal simpelnya kalau yang mudah apa itu bagaimana saya itu gak usah terlalu umit aku kasih yang simpel aja bagi teman-teman sekalian nah itu itulah cara mengambil kris jadi begitulah untuk mengambil dari satu kris sampai ke 7 kris jadi teman-teman harus bisa melihat jangan dulu terfokus pada hal-hal yang kita buat itu susah bagi kita hal-hal yang gampang seperti itu nah yang mau kita pelajari hari ini adalah kunci tadi kan ada satu kris sekarang kunci dua kris yaitu D tadi caranya sudah diberitahu kita kita buat dulu tanggara 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 disini aja dua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi caranya dulu tadi kita harus naikkan setengah ini ini ada ketujuhnya ini kita buat oke kita dapatkan hari ini kita sudah belajar 27 yang pertama satu dan kedua dua kris untuk selanjutnya teman-teman boleh melanjutkannya dengan cara saya yang pertama itu kita harus mencari nada kelima dari tangga nada yang sudah kita mencari tadi untuk melanjutkan kelas berikutnya yang kedua nada ketujuhnya kita ubah kita bersimpul tanda bagar dan itu kita mainkan kita buat kita buat dulu tangga nada tadi oke sekian dari saya untuk pelajaran hari ini jangan lupa subscribe like dan komen buat teman-teman yang ingin ikuti pelajaran selanjutnya selamat menikmati